Intro Pas lebaran ya emang kita sendirian aja Ya sekeluarga cuman aku, Firly, Rehan, sama Ziyad Ini nomor 4 aja Cuman habis lebaran mama papa dateng Nah Rehan excited banget disini Nah Rehan itu udah kita ceritain Inyak sama Oma itu panggilan buat mama papa Itu mau dateng terus dia itu Pesawatnya itu jam 9 Dan dia itu udah bangun terus Dan tiap hari itu udah ngomong-ngomong gitu Udah, i wanna go to airport I wanna go to airport I wanna see omaynya Ya, I wanna see omaynya Ya, I wanna go there Ya, I wanna go there Nah, kita dateng kesana memang sengaja gak tepat-tepat waktu banget Karena tau tuh imigrasi itu bakalan lama banget gitu Nah, kita dateng itu kayak 15 menit agak telat dari jam kedatangan Nah, waktu aku ngeliat di board kedatangan itu Karena ada kayak di airport gitu Ngeliat tuh emang pesawat itu dateng tuh kayak 20 menit yang lalu Jadi, total itu kayak kira-kira kita udah 30 menit gitu Sebenarnya telat disana Nah, udah ngeliat kayak gitu Cuman udah kita tunggu, 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 tunggu Tapi, mama papa itu gak dateng-dateng juga Kalo kita masih lagi nungguin Oma sama Inyak nih Mama, papa Udah nyampe tadi kayak kira Satu jam yang lalu Cuman mungkin sekarang masih imigrasi Jadi, kita masih nungguin Disini tempatnya orang pada rame banget Pada rame banget jadi ya Kita tungguin ya Rame banget Do you wanna say to Inyak and Omar Do you wanna say to Inyak and Omar Do you wanna say to Inyak and Omar I wanna say to Inyak and Omar Happy birthday Happy birthday Welcome back Inyak We all miss you Udah sampe 1 jam Aku coba liat whatsapp, gak ada Udah aku pesenin Nanti kalo dateng itu kan harus Coba connect ke internet Kita ada juga internet ini Ke internet gratis disana Tapi gak dateng-dateng juga gitu Aku coba telepon Aku coba connect ke skype Dan setelah 1 jam Alhamdulillah connect Waktu aku telepon tuh Aku kayaknya lagi kayak ribet gitu Bilang Dimana sekarang pak? Oh sekarang lagi pada ngantri ini Panjang ngantrinya Oke oke kita udah di depan sekarang Oke udah kita udah oke dan nyaman Kita oke semua Kita tinggal ngeliat monitor Tapi tunggu lagi udah 1 jam Tapi mau dateng-dateng juga gitu Masih nunggu imigrasi Jadi ternyata panjang imigrasinya Ini kita nunggu aja disini Tadi udah telepon udah bisa connect Dilewat skype tadi Alhamdulillah semuanya lancar aja Mudah-mudahan gak ada ditanya-tanya Macem-macem semua orang migrasi disini Tau aja lagi gimana seorang kesuasanan Ingat pertama kali datang ke US Nah itu tuh memang cek di custom itu tuh Dia ngeliat itu kayak ada orang yang Mencurigakan seperti itu Atau pertama kali datang ke US Atau mereka bawa-bawa barang yang mencurigakan Nah itu tuh ngerinya itu Pada saat itu Ya bermasalah lah Nunggu sekian lama Nih ada Muti Ada Ada Iziat lagi tidur Ada Rehanci Alhamdulillah akhirnya ketemu juga Halo Mama udah datang Hai Bapa udah datang Hai Halo Bapa cerita Kalo dia itu disana di custom Ditahan Atau ditanya-tanya gitu gara-gara apa Gara-gara Waktu ditanya pertama kali Kan ada kayak tulis custom Declare segala macem Terus papa ngaruhnya disitu Duitnya itu katanya bawahnya itu seribu Cuman dia nulisnya itu kebanyakan gitu Jadi dia nulisnya itu sepuluh ribu Jadi orang custom berpikiran Apa? Jadi bawa duit sepuluh ribu sekarang Akhirnya Harus masuk ke proses Dicek di custom Dilihat sampai dompetnya gitu Dompetnya itu yang benar-benar ada Cuman seribu atau sepuluh ribu Gara-gara salah Typing doang guys Salah nulis di custom Jika kamu punya 10 ribu Mereka harus ditangkap di sini Oh lah Tapi ada masalah Dicek di dompet Terus akhirnya? Oh iya udah ga ada Oh Dia bilang katapamu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Tidak Tidak